Tunggu, kepala gue jadi hilang semua apa yang mau gue omongin. Sabar, gue banyak cut, ini pusing ya Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam podcast unknown battleground, ground, ground, ground. Iya lah, sekarang udah lebih ke agama ya, mantep, mantep, mantep. Sebenernya bukan ke agama sih, lebih menyatukan dari Sabang sampai Merauke, buat Indo Pride gitu bang. Nyari aman nih, tumen gak di jurang-jurang lagi lo Gus? Entah, entah. Gue ke jurang juga berdasarkan fakta sih, jadi kayak gak cuma asal buat-buat doang. Paham gue, paham. Jadi first impression lo waktu itu gue membawakan diri gue ke jurang, gimana lo ngeliatnya? Oh bagus, karena kalau gak ada Agus nih, ini ya, kayak kurang bumbu di PUBG Mobile ya. Bukan *** nih. Ya, ada lah *** tetep ada, itu gak bisa dipungkiri ya. Tapi emang butuh ya *** untuk merasaikan. Harus, harus ada si *** biar bangkit ya. Karena scene kita banyak yang bilang katanya sepi gini. Wah. Emang bang, scene kita sepi bang? Sepi, ya itu menurut orang masing-masing ya. Kalau masalah sepi mah, ya urusan lo padalah. Enggak sih, menurut gue tetep rame. 60 ribu, 70 ribu yang nonton 80 ribu. Iya rame dong itu, Pak. Si rame. Trending kan kita kemarin. Iya, lo bayangannya seribu orang. Lo coba desek-desekan di situ. Maksudnya dia padat loh, gimana 80 ribu orang yang nonton ya kan. Tau lo. Oke, belakangan ya, Genesis Dogma memecahkan rekor ya, dua kali juara. Tapi sebelum dua kali juara bang, lo bisa-bisanya masuk ke roster gitu. Itu rencananya apaan lo semaskai masuk ke roster? Rencananya. Sebenernya tuh gak ada rencana gue, tapi mereka yang minta. Sumpah. Ini gue belum kasih tau ke siapa-siapa loh. Bener. Banyak orang tuh kan gak ya, karena mungkin gue salah satu co-founder jadi ya terserah gue gitu. Enggak, mereka yang minta. Karena bang, main lo bang. Lo pada gila ya gue bilang. Enggak gitu lah co, caranya gue bilang. Serius lah gue bilang. Enggak apa, main aja bang. Soalnya kalau ada abang tuh kita jadinya apa ya, bawahnya fun. Enggak tegang. Karena kan mereka sering, istilahnya sering crash kan. Betul. Di dalam in-game. Udah, oh yaudahlah gue masuk di roster deh. Gue bilang, gue mau masuk main. Gue bilang, tapi gue maunya main di PMGC. Gue mau ngalahin para boy, kan gue para bot. Ini definisi dikasih hati, minta ***. Astaga, yang itu masuk itu ya ***. Iya, iya. Enggak serius, jadi mereka bilang kayak gitu. Yaudah gue kasih challenge aja. Yaudah gue mau main, tapi di PMGC gue mau ngalahin para boy. Oke bang, siap. Yaudah mereka sebenarnya belum selesai misinya harus ke PMGC dulu. Sekali aja, kasihnya Sunhawk sih. Sunhawk abis itu samperin painan, hajar para boynya. Iya, gue. Sekali Sunhawk doang menurut gue gak ada masalah sih. Kemarin kan kita di yang, apa yang ada kualifikasi, bukan kualifikasi sih. Final sama Nova juga apa itu? PMRC. PMRC ya. Regional class ya kalau gak salah. Nah itu sebenarnya gue disuruh main. Gue bilang gak mau, gue punya PMGC. Gue bilang, kan janjinya PMGC. Iya sih, bener sih. Oh iya bang, siap, siap. Yaudah janji kalau misalnya nanti Gede masuk PMGC, main gue fix. Ada liganya kan? Ada, ada. Oh iya. Main ya fixnya. Dimana liganya bis? Gue sih udah dapet bocoran tapi gak boleh ya. Bukan sebenarnya gak boleh sih, biar kita gak terlalu norah aja gitu kan. Yang jelas offline ya? Iya offline. Liganya offline. Secara logika sih simple banget sih. Gak usah logika lah, Gus kan lu bilang suka ngomong fakta. Kayaknya gue yang di-hostin ya. Jadi, itu buat PMGC. Cuma lu nonton PMRC sendiri gimana? Iya, berat sih memang. Puyang ya? Puyang, Pak. Keras banget. Tapi Infinity juga kan yang juara main kan keras juga di saya. Gue sih gak nyangka sih, PM Infinity bisa kayak gitu. Iya. Sekuat. Nuzinya kan bagus banget, Pak. Kumisnya kemana-mana juga bisa kuat banget. Kurang burung hantu doang sih ini. Wah, limbat. Kuat sih dia, kuat. Tapi anak-anak ini gue denger-denger juga kemarin gosipnya mau dibobarin, dijual-jualin. Banyak tuh komentar kayak gitu tuh sebelumnya. Langsung gue spill aja ya. Boleh. Ivo, sung. Gak apa-apa, itu kan yang kemarin. Bacang-bacang gak apa-apa. Oh iya gak apa-apa, gue mau share aja. Kan yang kemarin. Jadi, ada lah beberapa player yang mau di take out. Dua bahkan, sepasang. Gak usah gue sebutin lah. Tapi ada beberapa timnya. Bayboard sama Alan lah paling lah. Tawa aja. Itu kata Agus. Kata Agus. Iya, kata gue. Ke Ivo's. Tempat mau ke Ivo's. Oh, buat ganti, buang, laizek, berarti. Kok buang sih, gue sebatasannya. Emang gak kurang mainnya. Anda jangan hati-hati lho. Mungkin ya, kan mungkin. Gak tau kan manajemennya dia. Jadi, siapa? Alan, dia sama Dayboard. Udah ngajar loh. Biasanya ya ke Ivo's. Terus ya, ada beberapa tim lagi lah. Terus kita juga udah kayak ada cadangannya. Kayak misalnya amit-amit. Mereka kesana, kita pake siapa lagi. Dari komunitas lagi palingnya. Tapi, enggak lah. Karena, kerennya Alan sama Dayboard. Mereka memang dari awal mau bareng kan. Terus, Alan bilang, gue mau bales nih. Kekalahan yang kemarin sama Gede. Gue mau buktiin sekali lagi di season ini. Dia bilang gitu. Gue pengen juara sama Gede lagi. Jadi? Ya udah. Kira balik lagi. Ngesampingkan duit gitu ya? Emang ngesampingkan duit. Lumayan waktu itu? Di towernya? Enggak. Mbak Abi. Kurang sih. Kurang. Tapi kalau harga oke? Enggak, dari manajemen tetap enggak mau sih. Karena kayak Ncang sama si Nichil juga enggak mau mereka keluar ya. Ya, pastilah. Karena Alan pun juga sebenernya dari hati enggak mau keluar. Enggak mau keluar. Tapi ya, namanya juga kita kan jenjang karir ya. Iya. Kalau kita tahu kan, EVOS juga kita tahu salah satu yang terbaik lah e-sportnya ya. Jadi, enggak salah juga sebenarnya kalau misalnya mereka mau transfer ke sana. Yang penting jelas. Betul. Ada alasannya gitu. Iya. Akhirnya sih enggak jadi. Jami bilang mau kuliah. Tiba-tiba masuk tim lain. Iya. Koboy, koboy. Emang nih free transfer, free transfer. Iya, kayak gitu lah. Belakang banyak. Ya, mendingan sih jujur-jujuran ya. Ya, gue sih buka aja lah deh sih. Karena at the end kan mereka tetap bareng nih. Iya. Emang bisa dibilang juga mereka dari kecil sih. Jadi, chemistry yang susah lepas banget sih. Iya, untungnya juara loh gue sebenarnya. Kalau enggak ya mungkin ya panjang ceritanya itu. Misalnya nih, kalau yang nge-case terakhir Pak Ape, RRQ juara. Oh enggak, enggak, enggak lolos, enggak lolos. Sorry, enggak lolos. Eh, enggak lolos. Anda hati-hati dong. Ini udah menjurang-jurang. Nggak lupa ya, enggak lolos itu timnya. Gue enggak tau ini magic atau enggak ya. Ngaruh enggak sih lo kemarin lo ada di panggung. Itu anak-anak. Tanya aslin lah Pak Agung nanti. Kalau kemarin itu, gue juga enggak enak. Karena usah gue, wah gila gue player ini. Masa gue enggak sih. Tapi emang kan gue enggak pernah main kan. Dan emang gue disini ya ingin meramaikan aja lah niatnya. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kayak gue ngeliat ada kayak pasta, kayak kasih komentator. Kayak agak sedikit kurang setuju gue disana. Ya enggak apa-apa. Karena emang gue juga ngerasa kayak, apa boleh ya secara rules gitu. Ternyata pas gue tanya ke Azlain dan lain-lain, enggak masalah. Sebenarnya secara rules pemain ya agak aneh. Agak aneh. Cuma kita tau lo lah. Kita tau lo lah seorang public figure yang memang meramaikan niatnya gitu loh. Kalau enggak ada niat lebih untuk ngasih kayak gimana-gimana. Gue kan pasti kalau enggak kek, gue agak panik. Kalau ada GD gue lempar ke Jelly. Takutnya enggak ini, enggak objektif. Takut enggak netral gitu. Tapi buat gue sih sebenarnya enggak ada masalah sih. Tetap serunya yang didapetin. Cuma juga langsung naik ke atas. Iya kan lagi menengah, kalau sama udah. Jadi gue yang closing kemarin. Iya maaf ya. Oke kemarin ngeliat vibes-nya juga seru banget ya. Harus lo offline lagi lah gila. Atau lo ngeliatnya masih kurang kemarin? Kemarin sih kita kan pertama kali offline dari covid ya. Menurut gue itu udah lebih dari cukup lah. Tapi kalau bisa lebih lagi. Lebih lagi. Lebih gede lagi kita buat apanya gitu. Aktifasi dan segala macem. Tapi kemarin udah rame juga. Iya paling PMGC kali ya. PMGC nanti kita rame lagi lah. Itu si pecah sih. Gue inget banget yang kita di SBS deh. Ingat gak? Yang orang sampe nonton di layar. Iya sampe pasta lambe turah gitu kan. Iya itu pasta tuh kurang ajar tuh saat itu. Gila gue hampir tipes pak itu pak. Jadi gue disuruh ngemsi. Pasta kena masalah yang gara-gara viral. Gue disuruh nge-case. Dan nge-case gue MC lagi. Pulangin gue suntik vitamin pak. Kalau gak mah tipes gue. Memang maksudnya. Cuannya nambah memang. Tapi gak gitu caranya. Hancur pak hancur. Gue bilang wah pas lo gila lo. Strong juga deh. Lo kuat juga bang ya. Extra just terus ya. Ya lumayan lah biar gak diabet. Masih dibahas. Bahas. Oke. Kemarin dengan adanya dua kali juara. Sebenernya gue. Sorry. Gue cukup underestimate. Gede. Gak masalah. Karena emang lo suka underestimate orang pak. Canda. Tapi ternyata setelah dipelajari lagi cara mereka untuk bermain dengan kayak tidak memperlihatkan yang terlalu serius banget. Terus main kayak nyantai tenang. Akhirnya keluar lah performa yang all out ya. Terus ternyata itulah kuncinya bang sebenernya bang. Kalau menurut gue ya. Jadi no pressure. Apa sebenernya ada pressure dari manajemen? Gak ada pak. Gak ada. Kita kayak. Ya kalau bisa lolos seak. Kalau bisa lolos seak kayak hari kedua ya. Karena hari kedua kan udah lumayan baik tuh. Hari satu kan hancur-hancuran tuh. Hari kedua. Tapi yang gue sukanya dari Gede itu adalah. Gak masalah mereka hari pertama jelek. Tapi mereka tau kapan untuk bangkit gitu. Itu kan udah berkali-kali. Nah mudah-mudahan nanti di final nanti bisa bangkit lagi sih. Bukan pressure ya berarti motivasi doang ya minimal seahlah bisa main terus-terus gitu kan. Ya itu karena kan kita gak enak sama sponsor juga kan. Yelah betul ada tanggung jawab yang harus diberikan untuk brand mereka gitu kan. Betul. Terus rencana Gede ya selain PUBG Mobile loh. Apalagi ya kan soal. Terus yang lain-lain lagi bang? Ada game sebelah ada. Game sebelah. Terus sisi entertain yang lain-lain. Sisi entertain? Iya. Ada BA sih nanti. BA baru. BA terus bikin. Gua kan biar. Gua-guanya terus. Gak ada-ada. Tapi emang ya karena ada sponsor dan segala macem ya kita aktifasi lah. Tapi emang ada nanti divisi lain kita lagi buka. Oke. Nice one berarti. Approach sponsor juga makin banyak lah ya. Dengan jadinya mau franchise, tujuannya franchise. Iya itu baru sih buat kita. Jadi kita mau pelajarin dulu. Oke. Mungkin nanti bisa lebih ke Ko Agung lagi lah. Siap. Cara ngobrol apa segala macem. Dan next. Lo. Ngeliat performa anak-anak yang ya lumayan sih bisa dibilang ke depan. Gue gak tau ini mereka bakal dilepas kalian juga atau enggak. Karena kita gak ada yang teman-teman sedepan gitu kan. Iya. Mungkin mereka juga gak betah sama kalian. Gue juga gak tau sama GD-nya gitu. Manajemen GD. Lo udah mempersiapkan hal itu? Iya udahlah. Maksudnya kan kita. Di sisi manajemen pasti harus nyiapin beberapa hal yang gak kita ini ya. Gak kita mau ya misalnya tiba-tiba ada satu player atau dua player yang tiba-tiba mau keluar gitu. Karena kontraknya habis gitu. Kita udah ada persiapan lah. Maksudnya dari komunitas atau. Karena kan GD gak ada coach kan. Coachnya kan sekaya kan. Sama Benny kan. Serius nge-coach kasih tau gitu? Atau gimana? Lebih ke main *** sih mereka. Kasih tau strategi ***. Di sisanya mereka main *** semua tuh. Jadi kunci itu guys. Lo kalau mau juara. Gak lah. Kalau itu ya ada persiapan lo. Bisa ada. Ada ya. Cuma gak bisa lo buka kali ya. Tapi. Ya gak lah itu. Tapi beneran pada dateng atau secara online doang? Maksudnya ya bantu-bantu. Gue ngerti lah gak terlalu in deep. Karena kan pusing juga gitu kan. Gak terlalu banyak dapet insight yang kayak gimana-gimana. Maksudnya tapi dari beberapa review. Sky atau lo suka dateng gak ke GH ini? Kita jarang sih. Karena kita takutnya gini. Kalau kita dateng tuh jadinya mood mereka beda gitu loh. Wah dateng nih kayak gitu ya? Iya jadinya kayak ada rasa pressure gitu. Sebenernya kita cuman. Tapi kalau by WA kita sering support online gitu. Kalau misalnya lebih ini ke Felix sih. Manajernya bagus sih untuk kayak mental ke anak-anak gitu. Semua. Semua ngasih feedback yang selalu bagus ke manajer Gede gitu. Iya. Gak ada hal yang berlebih gitu. Kemudian juga cara komunikasi baik banget. Kemudian segala macem. Iya itu. Semua appreciate lah terhadap manajernya Gede. Gede gitu loh. Iya Felix ya. Orang tua dari mereka bang? Orang tua siapa nih? Orang tua mereka nih anak-anak nih. Orang tua mereka? Iya. Kenapa? Ini. Seneng. Mau ngasuh lo juga. Iya. Iya ke saya man kalau ada yang lebih-lebih boleh lah ke saya gitu. Biar konten saya gak gelap terus. Iya maksudnya mereka-mereka masih berhubungan baik juga sama Gede gitu. Baik banget. Kita bahkan kemarin Gids itu kan singkatannya kan glow in the darks ya. Iya. Tau kan? Gatau? Gatau. 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 Menang ke Jakarta terus menang gitu. Jadi ya kita selalu appreciate lah. Selalu appreciate lah. Terlalu appreciate lah. Terlalu emang dari Manado sih. Kita memang apa ya komunitas gathering. Sebenarnya memang Manado punya bibit yang banyak banget dari dulu. Bibit apa dulu? Bibit player-player yang bagus lah. PA-nya juga bagus-bagus sama. Oh keren memang. Manado memang top. Gak ada lawan sih. The best number one habis itu Medan kali. Ini bahas apa sih? Pro player apa apa sih? Pro player. Pro player Medan-Medan juga jago-jago banget. Jago-jago. Iya. Oke. Mau ngomongin PM-PLID kayaknya gak ada lagi. Mungkin tim-tim lain pengen lo bahas gitu lo ngeliat-ngeliat. Lo kan dulu caster juga nih. Iya. Tapi sekarang masih mantau gak scene dari pro player tim-tim yang lainnya juga? Mantau lah. Masih mantau lah. Mantau kan gue sering nonton. Apalagi kalau misalnya ada GD gue nonton pasti. Pasti. Ya wajib dong. Kemarin juga cara lo ngecaster sih. Gue lucu sih pas udah ada lumayan nih teamfight. Ya tolong sunscreen. Iya kan gue panik pak. Udah gak bisa lagi? Kayak gimana sih? Kayak pasta deh misalnya. Kalau boom lagi kelas kayak gitu kan ya kan dia udah sering kan. Maksudnya dia harus tau objektifitasnya dimana. Gue kan udah gak lama nge-case gitu. Gue deg-degan pak. Gue udah bilang gue bilang gue gak mau nge-case lagi kalau GD main. Sumpah. Harap gue sampe bener-bener gak bisa ngomong apa gitu. Karena gue mata gue nih ngeliat layar hati gue ngedukung GD tapi palaku nih harus objektif. Sanskoy tolong. Gak bisa gue. Gak bisa gak bisa. Gue juga ketawa sih. Ya Sanskoy tolong. Gak bisa pak. Ya udahlah ya. Di luar nalar itu. Memang sih tapi kita yakin lah semua temen-temen komunitas PUBG Mobile mengerti sih bang sebenernya. Lo kan ya netral juga sih tetap gitu walaupun memang ya dikit-dikit tipis ke GD. Tapi no problem sih menurut gue sih. Ya tapi beberapa ada yang bilang gak oke sih gue disitu. Tapi gak apa-apa. Gak oke? Siapa yang bilang? Bukan gak oke kayak seharusnya tidak. Karena kan gue player. Pasti ada sisi subjektifitas. Orang-orang yang ini aja tuh mah yang baku-baku banget sama peraturan gitu. Ya apalagi kan ketika itu GD menang gitu. Jadi makin jadi pak. Jadi kayak wah tapi gue biasa aja sih orang. Tapi lo nyangka gak sih? Lo nyangka gak sih waktu itu? Kagak pak. Kagak itu kayak miracle lah udah itu. Waduh gue udah bilang. Kalo gue hampir nge-cash GD chicken pertama kali gila. Chicken. Terus match kedua hashtag berapa gitu. Match terakhir menang. Kan gila. Lalu gue ngomong sama aslin kayak gue nge-cash 3 match terakhir deh jangan satu hari. Kayaknya chicken dan menang itu kan gila. Next deh kayaknya kita coba ya buat misteri ini event offline gitu. Terus salah satu BA atau salah satu co-founder gitu nge-cash gitu timnya. Kali gak sih menang gitu? Coba lah lo nge-cash berarti BTR kan? Gak gue tuh. Nah ganti-ganti gue tanya lo BTR apa enggak sih Gus? Nah karena udah banyak yang bilang juga sih aku setelannya BTR gitu. Ya emang iya sih kalo talent sih talent betul sih. Cuma kalo ke BTR nya ke*****k. Iya berarti kan lo tipenya beda lo bukan BA kan? Lebih ke public enemy kan? Tetep gak boleh hilang itu Gus karena itu harus lo. Iya gue juga gak ngerti padahal ya ngomong apa adanya faktanya gitu. Karena dari kecil dididik sama orang tua. Sorry nih bahas orang tua nih. Gari led gue. Dididik sama orang tua gue harus jujur bang. Lo dididiknya gak ada ya dulu? Gue dididik tapi gue mungkin belum ngerti saat itu. Belum ngerti ya? Dididik adalah. Ada ya. Lupa mungkin karena masih kecil ya. Kita doakan lah mudah-mudahan tetap tenang gitu ya. Amin amin amin. Ya terus jagain bang Penn karena jadi. Oke bang. Next mungkin ke arah PMPLC kali ya yang kali ini ya. Bisa dibilang Gede. Gue salah satu. Gue awal-awal mungkin underestimate selalu. Gue yang underestimate karena ya performanya yang gak terlalu wah. Tapi ternyata yang flat itu yang lebih baik gitu loh. Daripada kan lo wah banget terus turun. Wah banget terus turun. Dan kemarin gue sampe bilang gue. Kalau misalnya Gede masuk ke Liga PMGC-nya aja. Gue bakal masuk Taman Safari naik motor. Oh itu lo ya? Apa namanya? Caster Challenge lo ya? Iya. Naik motor ke Taman Safari lo. Iya. Enggak lah kalau hewan-hewan buah disana kan tetep gak suka sama lo gue. Tetep. Kan mereka nonton PMPL juga kan? Gue gak suka nih sama orang ini gitu. Sembilan binatangnya gak suka sama gue. Sedih juga loh gue. Oh itu Caster Challenge lo ya? Iya Caster Challenge-nya gue gitu. Oh karena kan si Wolffy botak tuh beneran botak gak sih dia? Udah ntar hari Jumat. Tapi kalau challenge gue buat. Kalau yang PMPLC sih yang liganya. Kemarin gue ke Boom dulu. Kalau ke Gede gue ngasih challenge-nya. Kalau mereka bisa ke PMGC League. Gue bakalan masuk Taman Safari naik motor. Kalau ke Grand Final gue bakal *** tengah jalan. *** Alam ya? Iya. Bisa gak Gede nih ke Grand Final nih? Di Indonesia kan? Iya misalnya kalau. Benar. Kalau lo. Kalau Gede masuk kualifikasi Liga. Lo naik motor di Safari. Iya. Kalau yang *** kita apa? *** tengah jalan misalnya Gede. Menang PMGC? Masuk ke Grand Finalnya aja. Masuk Grand Finalnya? Iya. *** tengah jalan. Masalahnya lo sebelum *** udah mati pak. Di Safari pak. Dia juga ya bener. Dia curang nih. Bener juga ya. Hidup lagu lah. Gue bawa M4 ntar kesana. Ya ngomongin lagi PMGC. Banyak pencanda ini. PMGC mungkin dari Gede ada performa yang lagi bau-bau banget tapi lagi wah-wah banget. Namun dari semua itu ya balik lagi mereka itu masih belum dikasih pressure atau tau kayak gimana-gimana gitu. Kita dari awal mereka ada disini kita jarang sih ngasih mereka pressure ya. Dan kita pun juga kasih tau ke coachnya sebelumnya kayak Weni dan Laflame gitu. Gak ada yang gimana-gimana sih. Karena mereka udah kebentuk ya sebelumnya. Karena kan mereka udah jadi satu tim di PB ya. Point blank dulu ya di game PC gitu. Jadi udah terbentuk gitu. Tapi mereka juga tanggung jawab Gus kayak tau harus ngapain. Iya karena buat mereka juga gitu loh. Buat mereka juga. Buat mereka juga. Kalau kita pressure yang aneh-aneh juga nanti jadinya gak oke kan. Terus ada request dari mereka butuh coach lagi gitu? Enggak. Mereka gak mau. Di season ini gak mau. Laflame aja. Makanya kan pas kemarin boom kalau lo nonton pas ditanya ada pesan-pesan apa gak untuk yang lain pas kalian menang. Si Inchang kan teriak. Ini buat Laflame BTR. Laflame BTR. Ini buat lo nih kemenangan ini. Jadi kayak ya walaupun bercanda memang mereka ada lah sisi-sisi kayak kompetitifnya gitu. Iya wajar sih hal kayak gitu tauntingnya gitu segala macem. Iya taunting lah. Tapi mereka tetap respect. Pas kayak misalnya udah selesai match kan mereka tetap pelukan segala macem. Ciuman gitu. Berarti intinya di GD Laflame ditendang lah ya gak diterima lagi. Bukan ditendang sih. Laflamenya yang menendangkan diri. Oh menendang. Bapak tanya lah sama si Iyo Bapak lah. Gitu ya. Gitu ya. Oke mungkin nanti boleh confirmnya lagi kali ya. Karena banyak berita selalu nih simpang siur nih omongan-omongan orang ya kan. Makanya. Apa tuh. Ya ada yang bilang ditendang lah. Ada yang menendangkan diri. Jadi coba di confirm dulu. Sebenernya. Kalau ditendang sih enggak. Enggak ya. Karena kan balik lagi penawarnya kan dari BTR kan. Kita tuh kayak bilang top one lah untuk PUBG Mobile Scene Esports ya. Sekarang gitu. Jadi ya kalau dia mau step up ya silahkan. Season depan bisa gak tuh kalau tiga kali juara? Ya gak ada yang tau ya. Iya sih. Gak ada yang tau lah Gede. Gimana kedepannya. Kalau dengan roster yang sama. Dengan semangat yang sama sih bisa. Tapi kan PL-nya kadang-kadang ya gitu. Abis juara kan ya ada lah. Jumawa-jumawa. Biasa. Bangga-bangganya. Jadi kayak agak lupa dengan latihan dikit gitu. Ya mudah-mudahan lah tuh. Sama player yang kelima nih. Gak mungkin mereka gak butuh cadangan. Ya walaupun ada lah mas kayak gitu ya. Kayak masih oke lah. Kemarin main gue ada beberapa kali. Ya ngeratkan nifos kan dia. Iya. Masih-masih wah nih masih ada jiwa-jiwa lumayan bisa nembak gitu kasar katanya. Gue enggak. Dia kebom temen deh anjing. Itu ngeri gue gitu gue meteran. Sekaliannya kemeteran lah kemarin. Apalagi gue itu bisa exit lobby gue itu. Tapi sekali boleh sih. Gue bilang main PMGC. Liga. Fix. Fix. Janji gue. Enggak karena bukan janji gue. Karena emang gue janji. Apa mereka janji ke gue. Harus lawas liga dulu. Ya. Kev. Kepainan. Sumpah itu dekat banget serbu aja. Ya kan painan kan. Kev ke painan. Painan soalnya di Sinova. Ya gue tunggulah itulah. Bisa-bisa lah. Bisa lah ke Liga. Ya doain aja dulu lolos. Bisa-bisa. Biar masuk taman safari nih gue nih. Ya. Balik lagi bang. Ngomongin player kelima nih bang. Ada rencana gak sih sebenernya. Buat. Ya jaga-jaga. Sakit. Atau ada something yang amit-amit ya. Udah ada plan kayak gitu. Buat player kelima yang beneran. Itu udah tawarin Gus. Sumpah. Itu udah tawarin ke mereka. Kalian butuh gak player kelima. Dulu tuh ada satu nama. Dari Evos ya. Gue gak bisa sebut siapa. Evos atau siapa gitu. Mereka. Atau siapalah gitu. Karena mereka juga dari Manado. Laser kayaknya. Ya pokoknya dari Manado. Evos atau siapa gue lupa. Cukup dipantau. Cukup dipantau gitu. Dan kita juga ada komunikasi. Dan namanya memang. Ya harganya juga cukup tinggi. Dan masih dalam kontrak ya. Jadi ada klausul buyout dan lain-lain gitu. Tapi yaudah. Mereka bilangnya udah berempat aja bang. Kalau sakit gimana? Kita kan juga mikir. Gak bang. Gak bisa. Bisa. Udah mereka juga kayak gitu. Kita juga bingung Gus. Kita balik lagi ke mereka. Yaudah berarti ya ada Sky dan segala macem gitu. Iya ya. Jadi ya semua. Perlu pertimbangan yang matang juga. Butuh sih butuh. Tapi ya balik lagi. Yang nyocok siapa. Kalaupun emang nyocok juga butuh duit. Ya semua juga. Iya butuh duit pak. Itu yang paling penting sih. Karena kan kayak misalnya lo ada player kelima nih. Mereka ngomongin gini. Kalau ada player kelima. Kalau yang lagi mainnya jelek. Pasti kena pressure. Wah gue diganti nih. Wah gue diganti nih. Nah betulan player kelima dan ke enamnya gue maska gitu. Jadi yang orang yang kena mental pun gue masih aman gitu. Ah gue main jelek. Ada yang lebih jelek daripada gue lah. Lima enam yang lebih jelek. Jadi kayak mereka naik kan. Emang harus beda tuh. E-sports sekarang ini udah gak bisa kayak gitu. Kalau tim lo kan kebanyakan player kan. Jago-jago kan. Jadi pusing kan kosnya. Iya kan. Ya kalau gede kebalikan lo lah. Soalnya gue tau sosmed bisa bikin meme ngerosting juga itu. Karena dobrakan agung. Oh iya itu memang harus banyak ngerosting gitu. Iya. Kalau kan gue kena juga tuh. Pusing juga. Tapi pas gue liat liat. Kayak gini nih memang jadi rame ya. Yaudah lah. Karena konsumtif masyarakat kita kayak gitu. Awalnya gue bukan gerakan nih. Gue kan dulu masih live di Nemo ya. Gue ngeliat apaan sih meme kayak gini nih kayak. Sampah gitu ya. Rusak banget gitu. Tapi gue liat kok rame gitu. Dan gue ngeliat kayak. Di game sebelumnya malah kayak gini makin rame. Dan gue mulai sadar. Oh iya kayak gini. Memang harus butuhin kayak gini. Makanya gue dulu. Oh gue tau nih aranya Agus kayak gini. Oh berarti emang buat naikin scene Papi Mobile yaudah. Sama kayak lo bilang dulu sama Bang Valen. Kalau ngomongin serius tuh gak ada yang nonton. Ngomongin ngalor ngidul pasti seru ya orang. Tanya deh. Jadi lo ada masalah sama k******. Ya kan itu bahasan seru ini. Dibilang masalah kemarin doang sih. Tapi kemarin juga sempet melayangkan surat gitu kan. Ke Agung. Dia? Iya. Bukan dianya sih. Tapi ada lah. Ada jajarannya gitu. Jajarannya berarti manajemen *** kurang tau lah. Oh iya jelas lah berarti. Iya. Kita kan saling hormatnya gini. Gue tuh mengkebalikan apa yang dilakukan orang Indonesia. Orang Indonesia biasa ngomongin orang itu di belakang. Kalau gue di depan. Oh iya. Lu kan beda. Iya. Malah di belakang gue respect. Gue tetap menghormati. Gue ngasih dukungan segala macem. Sebenernya gue implementasikan hal tersebut. Bang ada Nazar gak? Dari lo sendiri masa gak ada Nazar nih? Nazar kalau apa? Ya GD ke Liga. PMGC. GD ke Grand Vinyl. Gini deh gue kemaren. Tadi gue sambil di mobil gue mikir. Gue kan baca pertanyaan kan disuruh Nazar nih. Gue bilang gue ngeliat keser challenge-nya gila-gila ini. Botak-botak beneran. Si Jelly sampe bersihin GH gue. Gila macem sama si Sanskui. Gue sih pengennya gini. Kalau emang dikasih kesempatan lagi. Gue pengennya kalau misalnya GD masuk kualifikasi aja. Liga. Di PMGC. Gue mau nge-cash satu season gak dibayar? Satu season? Satu season? Satu season? Iya. Jadi kayak sampe PMGC selesai ya. Oke oke oke. Iya sampe PMGC selesai. Dari liganya terserah mau atur dimanapun itu. Kebetulan kan di Indo. Iya. Dan misalnya GD masuk ke final kan. Misalnya masuk ke PMGC. Pasti gue kan gak main. Iya sih. Dan ini kan Indo Pred. Apa salahnya gue nge-cash gitu. Ditemenin oleh mereka-mereka ini. Ya lo pada yang keren lah ke casernya gitu. Iya iya iya. Oke gue ngerti ini. Gak dibayar ya. Terserah deh lu jadwalin gue terserah kapan. Iya iya iya. Satu season? Tiap hari berarti tuh. Satu. Ya sampe PMGC selesai. PMGC ya? PMGC dong kawan. Sampai tahun depan lumayan. Nekan gue ntar makan bubuk apa ya. Mesti iu. Kan panjang tuh empat bulan tuh. Dari sekarang. Iya sih. Tiga minggu. Tiga minggu. Enggak. Tiga minggu. 16-16 tambah satu minggu. Intinya kita butuh lo buat di grand final Sintergy. Pala gue jadi hilang semua apa yang mau gue omongin. Sabar. Banyak cut ini pusing ya. Iya. Lo ada mau hostin gue gak? Lo mau nanya sampe gak ke gue. Ya gue nanya yang banyak gantian ya. Iya boleh. Pertanyaannya apa ya? Kan lo udah nih. Ngecengin orang Indo. Iya. Maksudnya banyak lah yang lo cengin main jurang gitu. Lo gak mau go international guys? Udah. Sebenernya udah. Malaysia itu satu. Itu kan masih. Ya. Kurang. Masih serumpun gitu. Oh iya masih serumpun. Lo ngecengin negara lain sampe yang gimana gitu. Mereka kesel lah gitu. Pengen sih. Cuma kayaknya gak dapet. Apa gue bener English ya. Harus pake ngomong English gitu ya. Terserah lo. Terus English. Iya jadi. Kalau perlu lo bahasa Tagalog lo belajarin semuanya tuh. Gak ada. Gak ada. Filipin. Oh Filipin gak ada ya? Thailand paling. Mobile Legends doang jago lo. Bener juga lo. Sama Dota lah. Dota juga bagus cuy. Mereka. Oh PUBG gak ada ya mereka? PUBG gak ada. Ada tapi gak masuk kali. Gak masuk. Waktu di. Apa? Pemulgi waktu itu ada. Oh iya kan. Gak ada. Ada. Oh Filipin. Mereka tuh digabungin. Malaysia, Singapura sama Filipin. Oh iya. Ini aja pernah. Si apa? Brand. 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 Blacklist. Blacklist ya. Blacklist International tau gak? Iya tau. Nah itu ada dari Filipin. Tapi di PUBG gak ada. Ada. Sekarang main gak? Sekarang kan gak ada. Yang tahun ini dia sempet main. Oh di Pemplesnya gak ada. Gak ada. Kalau itu gak lulus dia. Inti itulah. Dari Thailand paling yang ntar gue bahasa mereka. Tapi Thailand bagus banget bang. Gila. 66nya. Di atas. Gimana gue mau ngecengin Thailand bagus. Pusing. Kalau ngecengin jelek boleh gitu ya. Ngecengin lagi bagus tuh apa gitu ya. Apaan gitu. Kayak orang maksud amat ya. Dan coach Justinnya gak sampai segitu ya paling. Iya gitu. Tapi menurut gue. Grand Final mudah. Nah gimana ya. Balik lagi kita kan Indopred ya. Iya. Ini gak tau nih tayangnya setelah Grand Final atau apa nih. Kayaknya setelah ya. Sabtunya. Hari Sabtu. Oh Sabtu. Besok berarti nih. Ya mudah-mudahan. Hantar belantah lah Thailand Grand Final. Iya gue juga. Malah gue sempet kepikiran nih. Ntar nih Grand Final PMPLC. Thailand semua di atas yang lolos. Indonesia kesempatan satu. Kan ada tujuh eh. Lapan yang udah lolos. Lapan udah. Berarti sisa empat tuh Thailand tuh yang belum. Tiga. Empat dong. Tiga ya. Tiga. Nah gue ngerinya tuh dari Thailand semua tuh yang lolos tuh. Oh iyo banyak banget dia nanti di PMGC. Bahkan banyak banget cuy. Nanti di Liga lolos lagi. Thailand lagi ke Grand Final. Gue ngerinya di PMGC Thailand kan. Tapi Liga kemarin gak dapet PMGC kan? Menang juara Liga kemarin. Oh gak gak. Gak gak gak. Gak dapet. Mereka harus berjuang. Karena itu kan nanti bakal jadi bonusan poin di Grand Final kan. Oh iya iya. Ya mudah-mudahan nanti Grand Final kan masih gak jauh-jauh kan poinnya. Ya mudah-mudahan kayak tim Indo bisa dia masuk lah. Nah belakang kan juga bisa dibilang Thailand lebih unggul lah dibandingkan Indonesia nih Bang. Indonesia udah sepak. Gue gak tau nih lo sepakat juga tau gak. Yang kemarin sempet. Banyak lah orang bilang scrim. Di Indonesia tuh kayak sampah Bang. Kata siapa? Wah, Devian, Svavel juga ngomong gitu. Jayden juga kurang gitu Bang. Ini apa yang harus dibunahin Bang kira-kira biar scrimnya gak kayak sampah gitu? Ya scrim-scrim internasional lah Pak. Sekarang karena kalau emang kita standardnya udah internasional, internasional. Tapi balik lagi Gus. Gue kan juga sering ngebaca di grup ya. Kadang-kadang tuh scrim internasional tuh gak profesional Pak. Banyak player yang tiba-tiba bukan dia yang main. Atau misalnya dia turunnya sembarangan. Mencar-mencar. Gue juga gak bisa nyalain siapa-siapa kan. Gue sering baca loh di grup kayak lagi test room segala macem. Pamainnya gak main. AFK gitu. Jadi gimana kita mau ngelatih gitu? Nah itu jatuhnya test room. Bukan latihannya Bang. Misalnya ini latihan yang scrim beneran. Latihan gitu. Kayak sehari dua kali aja lah. Kayak Irangel Miramar. Udah kayak gitu toh gitu. Harus ada gitu ya? Iya. Ini menurut gue... *** banget circle ketiga udah sisa 40, sisa 30 gitu loh. Jadi menurut gue orang-orang Indonesia jadi gak berkembang sendiri. Ini menurut lo perubahan apa yang harus ada di anak-anak semua di manajemen e-sport gitu yang dibenahin? Iya menurut gue sih kayak misalnya ya kita kayak GD kan menggunakan sistem. Kalau misalnya lagi turnamen itu gak boleh. Itu harus hapus sosmed. Itu kan dulu tuh kita gumpur-gumpurin banget. Akhirnya diikutin sama beberapa e-sport ya. Mungkin ada juga yang udah mulai dulu. Itu ilmunya Benny tuh ya? Iya itu ilmunya Benny. Karena Benny dulu sampai dia gak mau diganggu sama Ole. Sampai Ole tuh? Oh istrinya. Pacarnya Ole-Ole. Oh iya iya. Oleh gitu. Jadi sama mereka juga. Mereka beberapa udah punya pancangan kan. Ada yang di luar kota juga. Jadi mereka emang harus mengurangi itu. Dan makanya itu kan jadi fokus kan ke mereka sekarang. Dan mereka juga grand final juga akan kayak gitu juga. Nah itu kan satu gue. Sistem-sistem kayak gitu sih menurut gue. Dan kedua. Kayak dari pelatihnya mungkin emang harus ada kayak buat strict rules ya. Supaya mereka tuh tetep scrim dan segala macem. Berarti yang gue seneng adalah dari pemain-pemain GD sendiri sebenernya mereka punya tanggung jawab sendiri. Sebenernya itu sih tanggung jawab buat diri sendiri dulu itu. Iya. Tanggung jawab buat diri sendiri itu yang harus sadar betul. Ini hal tersebut itu untuk mereka sendiri ke depan gitu. Betul. Karena ya balik lagi. Ternyata yang lain-lainnya lagi itu masih banyak yang mental-mental receh. Mereka cuma butuhnya FT, FT, FT. Yang dimana itu kan gak se-level sebenernya. Mereka ngejar duit yang sorry to say yang mungkin ratusan ribu satu juta gitu. Dibandingkan mereka kayak invest sekarang yang serius. Tapi hadiah lah tuh PMPLC, PMGC, pride-nya. Terus kan price pool-nya juga lebih gede gitu. Ini yang masih banyak belum sadar. Mereka cuma ngandelin gaji bulanan dari tim manajemen. Iya sekarang tuh ya kita ngomongin lah ya. Nimo kan udah rungkat ya. Semenjak Nimo rungkat kan banyak e-sport yang berguguran. Iya. Ada lah beberapa yang anak. Salah satu e-sport besar aja sampai ada yang keluar kan. Head of e-sportnya gitu. Kita gak usah sebutin siapa tapi ada lah gitu. Beberapa. Ya itu sebenernya itu ya. Kayak ekosistem e-sport sekarang tuh emang lagi berjuang lah. Lagi bleeding iya. Makanya banyak pemain yang dilepas. Pemain yang dilepas. Ya gitu. Makanya kita harus kayak gimana caranya untuk maintain sih. Tarik tuas gini ya. Iya kayak ya. Ya begitulah. Karena dulu tuh sekarang mungkin banyak orang yang gak tau ya. Gaji mereka gede kan karena mereka dapet potongan dari platform itu. Kan gede. Misalnya mereka dapet berapa ratus juta. Dipotongnya berapa untuk bayar gaji mereka. Sedangkan ketika doi rungkat. Gajinya mau tetap sama. Itu kan susah. Minimo gitu ya. Tapi emang pengaruh besar sih yang kita harap ke depan juga. Ya gue gak tau. Makanya ini umur e-sport sebenernya masih panjang. Panjang. Panjang-panjang. Jadi gue udah beberapa ngomong sama entusiast e-sport ya. Memang kita lagi di masa bleeding tapi masa depannya panjang. Karena sampai publisher gak pernah berhenti buat game baru. Ataupun juga update-update dari game tersebut kayak PUBG Mobile. Still exist lah. Still exist. Jadi gimana caranya kita masih bisa exist untuk 5-10 tahun ke depan sih. 5-10 tahun ke depan berarti masih keep alive lah ya. Masih. Kalau misalnya ada yang bilang kayak e-sport turun tuh. Ya pasti ada naik turun. Tapi turunnya kita tuh gak sampai bottom. Kita pasti kayak gini lah gelombang. Nanti naik lagi. Ya soalnya jadi cebang olahraga resmi juga. Dan dukungan pemerintah juga pelan-pelan. Karena melihat negara lain juga sudah berkembang banget gitu kan. Dengan era digital lah. Yang dibilang Pak Jokowi kita gak boleh ketinggalan sama negara lain. Oke Bang. Kemudian. Bentar ya gue ke Olik Nanya deh. Gue usah nanya mau lu. Iya emang gue huasnya. Nih. Nanti kan PMGC di Indo. Offline. Lu bakal buat aktifasi apa biar anak-anak panas. Apalagi ada tim-tim gede. BTR, IFOS, AE, dan lain-lain. Offline lagi kita. Belum terpikirin. Baru *** tengah jalannya sih Bang. Itu motivasi gue. Gak itu kan challenge. Maksud gue lu mau gembur-gemburin apa ke komunitas. Oh gembur-gemburin apa ke komunitas gitu. Gitu ya. Gue mau player gue amai. Karena gue yakin lah kemarin aja kita bisa damai gitu. Walaupun bocil tronnya banyak tuh. Bawa gendong apa segala macem. Iya damai. Tapi yang gue harap nanti di bangkunya itu yang kita bisa ke ombak kali ya bendera Indonesia. Ke ombak gitu. Wah. Iya buat-buat kayak gitu tuh. Oper-oper bendera aja gitu kan jalan. Nah boleh. Sama kota kamarnya juga deh. Boleh tuh. Ya dikasih kepo nonton boleh. Bendera Indonesia ngiter gitu. Ngiter gitu. Tapi kan tipikal orang Indo kan ada yang iseng gitu. Sebuah pulang ya. Bener juga sih. Kan kalau ada yang gak mau digeser gitu. Terus mungkin dia baru dateng gitu ke tribun kan yang gak tau kiri apa kanan. Ditariknya ke kanan. Kau macet anjing. Kau macet. Terus tipe-tipe yang lagi perang gitu. Lagi hantem-hanteman. Misalnya bete reverse lagi. Misalnya bete sama siapa hantem-hanteman gitu. Terus ketutupan bendera coba lu. Gimana gak ngamuk gitu. Digorong ke bawah. Gue ngerti. Tapi boleh dicoba. Belum bisa. Gak usah yang gede banget. Yang cast tribun sih yang cukup aja gitu. Buat dioper gitu. Coba nanti kita kasih challenge-challenge ya. Jadi nanti buat ombak. Terus bendera keliling gitu. Boleh lah. Boleh-boleh. Yang pasti satuin dukungan lah. Lu mau bocil Tron, bocil Vos, bocil Ki, bocil apapun itu. Itu udah harus satu dukungan. Satu dukungan dulu ke Alter Ego pasti. Alter Ego tuh yang udah pasti. Udah pasti Alter Ego. BTR Ego dan lain-lain. Siapa lagi sih? AE. BTR Ego masih kualifikasi dulu. Oh iya mereka. Diga dulu. Mungkin nanti gue yakin sih kalau untuk fans, penonton mereka damai lah semuanya. Kemarin jalan dengan baik. Semua saling nyapan. Karena memang hal tersebut lah yang kita butuhkan saling kenal. Satu sama lain jadi koneksi. Walaupun di dalam hati ada dengki gitu ya. Dengki. Ada. Sampai gue caster disuruh tolong dong sama produsernya nih. Dibilang tolong dong caster announce itu buat penonton. Kalau mau ingin gendang nanti aja pas menjelang match akhir. Oh. Iya itu gak boleh ya. Si player. Menurut gue sih itu udah resiko player sih menurut gue. Karena itu adalah bagian dari keseruan. Mungkin ininya kalau dikurang. Tapi kayaknya harus tambahan deh untuk tim produksi ya. Mungkin ini harus cari yang bagus deh. Yang buat itu loh. Parkir pesawat gitu loh pak cari. Iya. Beneran air buff. Air buffnya kan mau pesawat kayak apa juga gak kedengeran gitu. Masa cuman gendang maksudnya kedengeran gitu. Air buffnya agak kurang sih kemarin. Itu insight buat temen-temen. Oke nanti bakalan coba lagi lah ditambah lah air buff segala macem. Terus peluang tim lain bang. Gak mungkin Gede doang sih yang kita liatkan NFT juga jatuh. Lumayan boom. Naik turun walaupun turun banget kemarin. Sampai gue bikin tuh. Gue ocehin banget banget. Karena gila lo satu hari cuma dapetin 7 poin apa 9 poin gitu. Tepuknya satu digit poin lah. Terus gue kumpulin. Bukan gue yang ocehin nih. Pak Guyuban coachnya ini gue kumpulin. Oh Pak Guyuban. Pak Guyuban coach. Lo liat tim lain. Chance nya bang. Gimana bang untuk NFT sama boom dulu lah. Karena kita empat-empatnya lolos ya. Dan mungkin ini lagi grand final juga pas di upload. Gue sih yakin kayak tim-tim yang underdog itu tuh bisa step up sih. Misalnya kayak Gede yang ya di itunya liganya agak kurang. Boom. AE segala macem. Gak apa-apa. Mending kalau gue pribadi ya. Better kita liganya seok-seok. Tapi grand finalnya kita bisa bales. Daripada kita liganya di atas udah tau nih kayak nyaman gitu. Dan mereka gak perlu cari lagi formulasi untuk jadi bagus gitu. Itu malah mengerikan sih menurut gue. Jadi bagus sih buat tim Indo. Gak top 3 gak apa-apa. Yang penting ngamanin slot PMGC dulu lah ya liganya. Slot PMGC amin. Terus yang mengerikan 3 buat Thailand itu sih di atas. Berarti ada sisa 2 yang antara 3 negara itu. Kalau gue sih ngomongnya amit-amit ya. 3 dulu lah tuh pasti buat Thailand gitu. Berarti ada sisa 2 nih. 2 kemungkinan nih. Yang muter lah perebutan antara Indonesia. Malaysia juga punya chance menurut gue. Dan sama... Kalau Xavier udah lolos sama box gaming. Mungkin Vietnam yang lain tuh menurut gue. Eagle sama Sandlight Diamond. Itu lumayan ternyata. Vampire? Vampire udah lolos ke Liga. Dia jalur PMI. Jalur PMI dia sama tim Falcon. Jorok banget lo. Di Arab beneran. Falcon namanya. Oh Falcon. Lo ngomong pake P tadi. Tapi lo yakin lah ya hype di PMGC nanti bakal nubah banget ya. Offline? Iya. Tergantung kalau BGTron lolos. Kita gak bisa pungkirin sih hal itu ya. Ya gue sih ngomong fair-fair aja. Karena kan fansnya gede. Gue kayak banyak orang yang komen gitu. Kalau BTR gak lolos fix sepi. Sebenernya sepi sih gak. Yang datang ada masih. Tapi kalau penontonnya berkurang iya. Tapi menurut gue kayak siapapun yang lolos. Kayak misalnya AE udah pasti lolos gitu. Misalnya nanti BTR gak lolos. Tapi gue tetep yakin rame nanti di panggung. Karena kita jadi tuan rumah gitu loh. Iya. Tolonglah lo kesampingan dulu. Mungkin lo fansnya siapa. Tapi lo seneng gitu loh. Ada ngeliat tim-tim internasional datang ke Indo gitu. Iya walaupun nanti gue tetep bakal roasting. Tapi gue tetep seneng itu ada nama-nama anak-anak bangsa gitu. Ada disitu gitu. Iya lah. Maksudnya perwakilan Indo bro ini udah bukan tim lagi. Kalau udah PMGC. Oke. Oke. Ngomongin PMGC ya. Mungkin nanti bisa kita lihat ketika liganya udah berjalan lah ya. Iya. Nantilah. Ngomongin sama si Jawi tuh. Oke. Mungkin ada hal-hal lagi yang ingin lo sampaikan bang buat scene PUBG Mobile atau komunitas atau tim Tencent. Menurut gue untuk scene-scene kita ini lebih perbanyak lagi dramanya. Karena kita butuh drama. Mungkin gue dulu gak suka banget sama yang drama karena gue ngerasa kayak itu childish banget. Tapi gue ngeliat disini drama itu tuh ternyata di sisi positifnya. Jadi orang tuh banyak membicarakan drama itu. Sehingga mau gak mau dia kayak aware lagi terhadap game itu gitu. Jadi gue minta tolong sama Tencent perbanyak orang-orang kayak Agus. Walaupun ngeselin ya. Walaupun ngeselin gitu. Dan macam orang bilang. Tapi kalau gak ada dia kureng gitu. Kureng lah untuk di scene ini. Jadi minta tolong buat tim diperbanyak orang-orang kayak Agus. Karena butuh drama ya. Dilatih lagi caster-caster lain gitu ya. Ya kalau gue bilang caster lain ya kita ngomongin scene caster ya. Ini gue tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Menurut gue lo jago ngomong itu modal. Jago ngomong banyak gitu. Gue juga jago ngomong. Karena gue ambil public speaking dan komunikasi lo juga lah segala macem. Tapi yang berani dalam tanda kutip memainkan sisi entertain itu tuh jarang. Entertain itu kayak Agus ngecengin, bikin challenge segala macem. Itu menurut gue yang lagi dicari sih sekarang. Karena orang bosan gitu loh. Hype semua bisa hype. Bisa. Bisa hype. Gue teriak-teriak segala macem juga semua game juga bisa hype. Tapi yang kita kan belajar ya dari salah satu caster Indonesia yang terkenal Bong Valen ya. Kita kan pernah under dia ya. Dia kan sangatlah ikonik. Kayak itu yang lagi diingat orang sampe sekarang. Walaupun diingatnya secara negatif. Tapi kan negatif itu kalau lo bisa minute. Itu bisa jadi positif kayak lo lah. Dari negatif-negatif sekarang kan tetep negatif. Alhamdulillah daripada bintang 2. Intinya gitu lah. Jadi kalau menurut gue tolong perbanyak drama. Mem-memnya diperbanyak. Gue suka banget liat memnya. Kalau bisa memnya lebih ke jurang-jurang dikit deh. Iya. Gue juga ingin kayak gitu sih agak lebih panas gitu. Panas lah. Banyak, gue gak ngerti. Banyak tim sekarang kayak nge-DM gue. Bang tolong dong ngerosting ini. Bang tolong ngerosting ini. Iya lah. Itu kan yang dibutuhin kan. Iya. Karena ketika lo roasting timnya naik. Itu kan. Nah itu gue juga gak ngerti. Ini omongan gue sekedar yaudah masuk kupingin keluar kupingin. Atau emang beneran bikin teriak? Masalahnya banyak Gus. Anjir gila. Si game. Lo ceng-in Abi dia menang. Siapa lagi NFT. Lo ceng-in dia masuk. Boom juga. Boom. Jadi menurut gue yaudah itu kan bilang hoki atau enggak. Tapi di luar itu kan jadi rame Pak. Iya. Ya itu sih. Tapi ini juga catatan buat caster-caster lain juga ya. Maksudnya lo hype boleh tapi ya sisi entertainmentnya juga lo harus perdalamin sih. Iya kita jualan hype tapi pasarnya kita yang kayak gini lah yang drama gitu. Ya suka yang kayak gitu lah drama. Karena memang orang Indonesia yang kayak gitu. Ya tinggal gimana sih memanage dramanya juga. Gue juga gak bakal yang lebay-lebay terlalu ****** gitu ya. Gak lah harus ****** loh. Gak lah kalau gak ****** kurang coba lo bukan Agus coba. Ya harus over. Jangan sampe over aja ya. Kelebihan dosis ya gak. Gak lah kalau lo lama harus over ya. Khususus lo ya. Khususus gue. Iya kalau L2G, Sansku ya udah mereka udah kayak gitu gitu loh. Udah cukup lah dengan pantun-pantun. Gak bisa lo gak usah pantun-pantun lah ******. Gak usah lo gak usah pantun lo lebih ke yang roasting lah. Iya. Butuh roasting aja sih. Roasting gede lah ntar buat final. Kita juga bisa pantun. Coba nih gue kasih lo pantun. Apa? Nasi uduk, ikan tongkel. Muka lo ******. Oke maafin. Di segitu aja Pak. Jadi stop. Gak ada yang lagi bisa gue bahas thank you atas waktunya. Oke Bang Pen, see you. And good luck terus buat keluarga. Dan sehat selalu. Amin. Nah. 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 Terima kasih.